Anda kembali di Sidik Jari, pemirsa perilaku seorang anak berikut ini sangat tidak patut ditiru. Bukannya berusaha membahagiakan ibunya yang sudah tua, pria tersebut justru menjerumuskan sang ibu ke dunia kriminal dengan menjadi kurir rarkoba. Wanita berinisial SK yang berusia 55 tahun ini diringkus petugas reskrim Polsek Sukomanunggal, kota Surabaya, Jawa Timur, di rumah kosnya di Jalan Bandarjo, Surabaya karena kedapatan memiliki sabu. Setelah digeledah, dari dalam rumah ditemukan 8 gram sabu yang dikemas dalam belasan paket sabu siap edar. Dari hasil penyelidikan terungkap jika wanita parubaya itu ternyata dijerumuskan oleh anaknya sendiri ke dunia hitam narkoba untuk menjadi kurir narkoba. Kegiatan terlarang itu sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir. Sang anak yang berinisial AF berdalih terpaksa mengajak ibunya menjadi kurir sabu karena teresap kebutuhan ekonomi. Menurut petugas, keduanya ditangkap saat akan mengirim paket sabu dengan sistem ranjau. Dia telah mengajak ibunya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan jual atau mengejarkan narkoba di sabu. Alasannya ya karena kebutuhan, kebutuhan keuangan. Selain pasangan ibu dan anak, petugas juga meringkus 2 tersangka lain dalam jaringan ini. Ketiga tersangka pria kini mendekam di sel tahanan Polsek Sukumanunggal. Sementara tersangka wanita dititipkan di sel wanita Polrestabes, Surabaya. Petugas menjerat keempat tersangka dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal kurungan 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan.